Pengacara Baradae, Deolipa Yumara, membenarkan kesaksian bahwa kliennya melihat Inspektur Jendral Verdi Sambo, memegang senjata di samping jasad Brigadir J. Dia mengatakan, kesaksian itu sudah dituangkan ke berita acara pemeriksaan. Pengacara Baradae lainnya, Burhanuddin, mengatakan, kliennya sudah beberapa kali di BAP, baik sebagai saksi atau tersangka. Menurut dia, ada perbedaan keterangan antara BAP terdahulu dengan yang terbaru. Menurut dia, dalam peristiwa toasnya Brigadir J, kliennya hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Dia mengatakan, Baradae Richard Eliezer hanya bawahan, yang menuruti perintah atasan, sebelumnya, dilansir dari majalah Tempo yang terbaru. Baradae menyampaikan kesaksian baru kepada penyidik, keterangan itu dia tulis sendiri di kertas. Dalam keterangan terbarunya, Baradae menyatakan, bahwa dia turun dari lantai atas saat mendengar keributan di ruang tamu. Saat berada di tangga, dia melihat Ferdi Sambo memegang pistol, di dekatnya, Brigadir J sudah terkapar bersimbah darah. Saat ini, Ferdi Sambo berada di penempatan khusus Mako Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan, Irjen Sambo melanggar aturan tidak profesional, saat menangani olah TKP meninggalnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!